Para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Barito Selatan supaya tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Jika ada ASN yang kedapatan berpolitik akan diberikan sanksi yang sangat berat. Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan supaya tidak mengikuti politik praktis agar tetap menjaga netralitas. Hal itu ditegaskan oleh Bupati Barito Selatan saat menghadiri syukuran hari ulang tahun korpori ke-49 di Aula Serbaguna Kantor Bupati Barito Selatan. Lebih lanjut Bupati menyampaikan, netralitas dimaksudkan supaya ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Sementara itu terkait dengan hut korpori ke-49, Bupati mengatakan korpori merupakan simbol pemersatu bangsa yang menginsyaratkan tidak condong ke salah satu pihak dalam kontensasi politik manapun. Korpori merupakan gerbong penggerak birokrasi yang bersinergi melalui proses kontestasi politik. Bupati juga menyampaikan, hut korpori ke-49 tahun 2020 terdapat tiga momentum yang beriringan dan menjadi perhatian, yakni harus mencegah penyebaran COVID-19, pilkada serentak, yang mengharuskan para ASN tidak terlibat politik praktis, jika kedapatan ASN terlibat dalam politik praktis akan diberikan sanksi berat. Kami harapkan agar ASN di Kabupaten Bantuan Selatan ini dalam pemilihan gubernur ini jadi netralitas seperti TNI Polri, bisa menjaga kedisiplinan dan juga suaranya ada baik. Dan sebagai netralitas ini jangan ikut politik praktis, karena dengan hidup politik praktis ini kita harapkan bahwa ASN ini tidak netral dan ini bisa menjadi contoh yang baik untuk Kabupaten dan daerah lain dan kita harapkan ASN di Kabupaten Selatan mana-mana bisa melaksanakan kegiatannya sebagai pelayan masyarakat dan selalu memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta kepada korpori supaya bisa menjadi contoh yang baik dengan organisasi lainnya. Diharapkan juga agar korpori turut mendorong program pembangunan pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan.